Pertama siapkan terong lalap, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, terasi, dan teri, lalu tuang air secukupnya, tutup, lalu rebus hingga terong lalap lunak ya bun. Setelah terong lunak, matikan api, lalu tuang ke dalam cobek, tambahkan garam, dan penyedap, lalu ulet, menguletnya sesuai selera ya bun, bisa kasar, bisa halus. Kalau saya lebih suka agak-agak kasar seperti ini ya bun. Bisa disajikan dengan telur, tempe, tahu, lalapan, atau apapun sesuai selera bunda ya. Percinta pedas, wajib coba menu satu ini ya. Pertama, goreng dulu lauknya. Untuk lauknya, sesuai selera bunda-bunda ya. Ini saya pakai tempe, dan pindang tongkol. Setelah selesai menggoreng lauknya, lanjut menggoreng bumbu sambelnya. Untuk bumbu sambelnya, saya goreng satu persatu, yaitu kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Tomat. Dan terasi. Setelah semua bumbu sambelnya digoreng, kita mulai mengulek ya. Menguleknya pun satu persatu. Pertama, kita ulek dulu kemiri. Ulek hingga halus. Lalu tambahkan bawang merah dan bawang putih. Tambahkan juga cabai, garam, penyedap, dan terasi. Lalu ulek lagi hingga halus. Selanjutnya, tambahkan gula merah. Dan tomat. Ulek lagi hingga halus. Terakhir, beri sedikit perasan jeruk limau. Dan siap deh. Sajikan bersama dengan lauk yang sudah kita goreng di awal ya. Terlihat segar banget. Sajikan bersama dengan lauk yang sudah kita goreng. Oke bunda, jika bunda sudah suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ya Biar saya tambah semangat bikin videonya Terima kasih